Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat 28 Juli 2023 malam. Awan panas guguran meluncur sejauh 1,5 km mengarah ke barat daya atau kali bebeng. Detik-detik luncuran awan panas guguran terekam kamera pengawas milik BBPTKG Yogyakarta. Sebelumnya, aktivitas vulkanik Merapi teramati mengalami 16 kali guguran lava pijar pada Kamis 27 Juli 2023. Saat itu, asap kawah utama berwarna putih dan membumbung setinggi 350 meter dari puncak. Gunung Merapi juga mengalami gempa guguran sebanyak 29 kali dan 4 kali gempa hybrid. BPPTKG bilang, aktivitas gunung Merapi saat ini masih tinggi. Aktivitas yang dimaksud diantaranya, pertumbuhan kubah lava, guguran, dan awan panas guguran. Sementara wilayah yang berpotensi terdampak yakni, Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Merapi berstatus level 3 atau siaga sejak 5 November 2020. BPPTKG pun mengimbau masyarakat sekitar untuk tetap berhati-hati. Masyarakat juga perlu mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dan bahaya lahar saat hujan. Selain itu, BPPTKG juga meminta aktivitas penambangan di sungai agar dihentikan. Terima kasih telah menonton!